Polisi segel gudang minyak goreng merek Wasilah 212 di Depok. Polres Metro Depok Jawa Barat menyegel gudang pengemasan ulang minyak goreng di kawasan Pasir Putih, Sawangan Depok Jawa Barat pada hari Selasa. Kasatreskim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengatakan, penyegelan dilakukan usai menemukan ribuan minyak goreng kemasan yang diduga disalahgunakan untuk meraup keuntungan lebih usai dikemas ulang oleh pemilik gudang. Awalnya dari laporan masyarakat kemudian dari Polsek Bojongsari melakukan pengecekan dan kami bersama-sama mendatangi lokasi tersebut. Ujarnya ketika dikonfirmasi pada hari Rabu. Yogen menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, pemilik gudang didapati membeli minyak goreng merek tertentu dalam bentuk jerikan berukuran 18 liter. Minyak goreng tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tanki sebelum dikemas ulang menjadi kemasan Wasilah 212 dalam ukuran 1 dan 2 liter. Minyak goreng yang telah dikemas ulang tersebut kemudian dijual kembali oleh pemilik gudang seharga 14.000 rupiah per liter. Kendati demikian, dirinya belum bisa memastikan apakah pemilik gudang hanya mengemas ulang atau juga mengoplos dengan minyak goreng curah. Masih didalami apakah murni dari minyak goreng atas merek tersebut atau dioplos lagi menggunakan minyak goreng curah tuturnya. Dalam proses tersebut, Yogen mengatakan pihaknya juga menemukan 2.300 liter minyak goreng yang siap diedarkan pemilik gudang kepada warga. Berdasarkan pemeriksaan sementara, minyak goreng tersebut rencananya akan didistribusikan ke sejumlah toko di Depok hingga Parung Bogor. Yogen juga mengatakan pengemasan ulang minyak goreng Wasilah 212 diduga tidak memiliki izin usaha. Minyak goreng Wasilah 212 ini juga tidak memiliki label BP POM dan label halal. Selain merek Wasilah 212, terdapat juga merek kita 212. Yogen mengatakan saat pihaknya juga masih melakukan pendalaman dugaan penyelewengan distribusi minyak goreng dari pemilik usaha terkait undang-undang perlindungan konsumen dan perdagangan. Masih kita dalami untuk pemilik manajer semuanya akan kita periksa dulu. Kemudian semua yang ada di sini karyawan kita amankan dulu pungkasnya.